Intro Yesus menegaskan bahwa dia tidak akan takut di bumi Dia tidak takut akan tantangan yang ada yang dihadapinya Yesus dengan berani mau menjalankan rencana Allah Untuk menyelamatkan umat manusia Dalam rencana itu ia memang harus pergi ke Yerusalem Saudari-saudaraku yang terkasih Mendengar kata Yerusalem Seringkali melambangkan kekerasan hati orang melawan para nabi Banyak nabi yang menjadi sakit Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan harian Kamis 27 Oktober Pekan biasa ke-30 Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita Selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita hari ini Dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang Maha Kuasa Engkau senantiasa melindungi kami Semoga kami sanggup menghadapi tantangan dalam kehidupan ini Karena percaya akan penyertaanmu Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas Bab 13 ayat 31-35 Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama Lalu merenungkannya Pada waktu itu Datanglah beberapa orang farisi Dan berkata kepada Yesus Pergilah Tinggalkanlah tempat ini Karena Herodes hendak membunuh engkau Jawab Yesus kepada mereka Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai Tetapi hari ini dan hari esok Dan lusa Aku harus meneruskan perjalananku Sebab tidaklah semestinya seorang nabi Dibunuh di luar Yerusalem 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 Engkau membunuh nabi-nabi Dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu Berkali-kali aku rindu mengumpulkan Anak-anakmu Sama seperti indu ayah mengumpulkan Anak-anaknya di bawah sayap Tetapi kalian tidak mau Sungguh Rumahmu ini akan ditinggalkan Dan menjadi sunyi Tetapi aku berkata kepadamu Kalian tidak akan melihat aku lagi Hingga pada saat kalian berkata Terberkatilah dia yang datang Atas nama Tuhan Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Dalam sabda Tuhan hari ini Dikisahkan Yesus ditakut-takuti oleh beberapa orang farisi Agar tidak ke Yerusalem Karena ia akan dibunuh oleh Herodes Namun Yesus dengan berani Tetap akan pergi ke Yerusalem Yesus dengan berani mengatakan Bahwa seorang nabi akan dibunuh di Yerusalem Bukan di tempat lain Yesus mau menekankan Bahwa rencana Allah Tidak akan Dihalang-halangi oleh kuasa Manusia siapapun Yesus menegaskan Bahwa dia tidak akan takut dibunuh Dia tidak takut Akan tantangan yang ada Yang dihadapinya Yesus dengan berani Mau menjalankan rencana Allah Untuk menyelamatkan Umat manusia Dalam rencana itu Ia memang harus pergi Ke Yerusalem Saudari-saudaraku yang terkasih Mendengar kata Yerusalem Seringkali Melambangkan kekerasan hati Orang melawan para nabi Banyak nabi yang menjadi saksi Allah Dibunuh oleh orang Yahudi Di Yerusalem Dengan melihat permusuhan yang tragis Dari Yerusalem Melawan para nabi Allah Yesus meratapi Yerusalem Yesus meramalkan Yerusalem ini Akan menjadi sepi dan sunyi Karena ditinggalkan Oleh banyak orang Saudari-saudaraku yang terkasih Sabda Tuhan hari ini Memberi kekuatan kepada kita Sebagai umat Kristiani Yang sedang menjalankan Perintah Tuhan Yaitu Agar kita tidak takut Oleh karena itu Kita yakin bahwa Yang kita lakukan itu Merupakan kendala Maka kita berani Terus maju Kita tidak akan mundur Meski banyak tantangan-tantangan Dan halangan Yang dihadapi Itulah Yang telah dilakukan Oleh para martir Oleh para nabi Dan oleh Tuhan Yesus sendiri Mereka tidak mundur Karena tantangan yang ada Bahkan mereka dengan berani Menerima siksaan Dan akhirnya Mati Karena setia Kepada Tuhan Saudara-saudaraku yang terkasih Menjadi pertanyaan refleksi Untuk kita masing-masing Apa tantangan kita Dalam hidup beriman ini Dalam menjalankan Kendak Tuhan Apakah kita Tetap berani Terus maju Untuk Terus melaksanakan Apa yang menjadi Kendak Tuhan Atas hidup kita Meskipun banyak tantangan-tantangan Yang kita hadapi Marilah Kita Bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus Kita akan bisa Menghadapi Semua tantangan-tantangan Yang ada Dalam hidup kita Tidak ada yang sempurna Tidak ada yang sempurna Tidak ada yang sempurna Lihatlah kota Bertabur cinta Bertabur cinta Bagi kita Manusia Murayapi jalanku ini Tarata penuduri Tidak ada yang sempurna Segala yang ku kendaki tak lepasangan adil Lihatlah kota Yerusalem jadi penopan bahagia Tiada yang ganggal dalam tanah Tuhan Lihatlah Tuhan madaya hadir di kanca Usaha bertabur semangat bagi kita manusia Kupandangin neraca ini yang miskin dan yang kaya Semua kaluh kesadiri talahin diri hati Kulangi neraca ini yang kalah dan yang menang Segala yang kan ku hadapi Talahin hanya mati Lihatlah kota Yerusalem jadi pembawa bahagia Kita akan hidup di timbangan cinta Tuhan lihatlah Tuhan ma'idu adil meraca di alam Berambu rahmat bagi kita manusia Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita menerima berkat Tuhan Dan kita akan menerima tugas perutusan Untuk itu marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkatnya Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha serta karya pelayanan kita Dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin